Dina Raragang, rojong ketak ngegunakan produk Jero Negeri PT Komoter Line Indonesia nanda rukun gawe jeng PT Agronesia anu mangrupa badan usaha milik daerah lebah pengadaan suku cadang basis karet ger armada karetalistrik anu selela ia mesenkan negara Jepang ngkena PT Agronesia bakal nalungtik bebarangan jeng badan riset Indonesia tur PT KCI kering hasilkan produk suku cadang basis karet kalawan standar keselamatan kareta internasional prak-prakan nanda rukun gawe antara PT Komoter Line Indonesia jeng PT Agronesia ngenaan pengadaan suku cadang basis karet dikokolakan ku Direktur Utama PT KCI Rofik Lutfi sarta Direktur PT Agronesia Muhammad Gamawan anu pernah na di kantor PT KCI Jalan Juanda Gambir Jakarta Pusat Pusat Nasapan Sore 20 September 2022 di netak lausau rukun gawe teh ngkena PT Agronesia anu mangrupa BUMD Jawa Barat bakal nyurang panalungtikan sarta riset ke produksi suku cadang basis karet kalawan standar keselamatan kareta api internasional rancang netak panalungtikan teh bakal ngaupgen pihak badan riset dan inovasi Indonesia sarta PT KCI Minangka Konsumen poinnya sebenarnya ini karena kita tahu tadi sudah Pak Rofik sampaikan bahwa umur kereta ini dia sudah 30 tahun dan memang suku cadang ini bahas saya berhasil dari Jepang nah tentunya karena umurnya sudah 30 tahun artinya ada beberapa hal yang memang harus kita kritisi nah salah satunya dari sisi Raffler dan Pak Rofik dari Direktur KCI sudah memberikan kesempatan ke kami untuk meneliti dulu yang berhasil sekarang meneliti dulu apakah karet ini memang masih bagus atau tidak kami akan lihat yang bagus-bagus seperti apa yang kurang baik itu seperti apa sehingga nanti Pak Rofik kan identifikan sama safety ini sebenarnya Pak Rofik ini 30 tahun suku cadang ini yang harus sudah diganti kami coba membantu beliau untuk bisa mengidentifikasinya nah kemudian selanjutnya kita akan coba buat produk yang kira-kira sama seperti Jepang karena memang sebetulnya dari Jepang kan seharusnya betul tadi Pak Rofik sampaikan tadi bahwa produsen karet itu di dunia ini kalau tidak Indonesia-Malaysia tidak Indonesia-Malaysia even Jepang pun sebenarnya mereka akan mengambil dari sana dan kenapa tidak kita coba dari Indonesia ini untuk masuk ke sana dan saya yakin kalau kita bisa buat sesuatu dari Indonesia dengan harga itu kualitas yang baik dan harga bisa bersaing tidak perlu kita harus ambil dari Jepang jadi semangat Jepang Rofik adalah semangat TKDN yang tadi tidak berkualitas tapi adalah sesuatu yang sangat terlalu Direktur utama PT KCI Rofik Lutfi Azhar Nyebrehken Aubna Peusahaan Jero Negeri Lebah Nyayagakan Suku Cadang Basis Kareteh di Nararaga Ngarojong prak-perakan menggunakan produk Jero Negeri serta nyumponan stok Suku Cadang Armada Kareta Rel Restrikti Jepang Anukawilangkawa Tesanan jadi Alhamdulillah hari ini kita sudah menetangani penantangan kota kesepapan antara KAI Komuter dengan PT Akronisia dalam rangka pendeltian terhadap sebut cadang berbasis karet yang memang kita mendukung produksi-produksi dalam negeri tentunya sebut cadang ini yang kami ingin berkualitas memenuhi spek railway yang memenuhi standar-standar berkaitan api yang baik ini internasional maupun dalam negeri sehingga mendukung dan supply yang selama ini memang punya beberapa kendala karena memang umur KRL kita ini di atas 30 tahun Suku Cadang yang cukup terbatas di Jepang ya sehingga kami mengharapkan dengan adanya nota kesepaman ini bisa mendukung dalam rangka penyediaan Suku Cadang khususnya berbasis karet berbasis karet Lianti PT KCI, PT Agronesia G, ngalakonan rukun gawe jeng PT Kereta Api Indonesia kersuku cadang kareta make bahan karet kawas bantalan kersambungan kareta sarta rubber below turta jurnal spring Dinana senasne terhukun gawe tdp harap mampu ngarujong pausaan lokal lebah ngembangkan produk na tepika mampu makalangan dinan dunia global kelawan kualitas anun teleh jeng produk jena nagara dengen